Halo sahabat kreatif, jumpa lagi di channel Anissa Hisbullah Kali ini kita akan membuat fail atau kerudung pengantin Bagaimana caranya? Simak terus ya sampai selesai Bahannya, kain tile halus Lalu, mutsin senada dengan kain putih Warnanya yang senada juga ya Benang yang senada, bisa juga pakai senar dan gunting Nah, seperti ini ya tampilannya nanti Nanti, ini hiasannya mutiara atau putihnya menyebar seperti ini Jadi, model hiasannya simpel, tapi tetap terlihat elegan Dan cocok untuk saat acara pengajian Sebelum akad ya biasanya Oke, langsung kita buat ya Ini nanti saya kasih contoh sedikit saja Nanti karena hiasannya caranya sama semua Tama-tama kita cari ujung kain tilenya dulu ya Karena kita tidak jahit pinggir atau hias pinggir Jadi, beri jarak sekitar 10 cm ya Untuk awal jahitan mutiaranya Terima kasih telah menonton! Kita buat simpel awal dulu ya Pastikan nanti benangnya bisa kuat Agar mutsinnya dijahit nanti tidak gampang lepas Nah, kita masukkan mutsinnya Jarum ke mutsin maksud saya Lalu, mutsin ini dibungkus ya Ini tanpa lubang mutsin ya Ini dibungkus di bagian dalam kain tile Lalu, kita jahit berulang seperti ini Ini posisi kain yang bagian dalam ya Biar mudah kita tidak menjahitnya dengan lubang keluar masuk Semoga bisa dipahami ya Seperti ini ya hasilnya Karena dijahit berulang jadi lebih kuat Nanti bisa pakai senar atau benang yang senada ya Untuk menjahitnya Nah, ini akan saya ulangi Cara menjahit mutiara tadi Semoga bisa dipahami ya Mohon maaf kalau Teknya Tek gambarnya kurang jelas Bisa Nanti kalau ada yang kurang jelas Bisa ditanyakan di komentar ya Selamat menjahit Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini hasilnya Nanti formasinya Dua mutsin Lalu Satu putih Lalu dua mutsin lagi Lalu satu putih lagi Sampai seluruh kainnya nanti Terjahit semua Terjahit mutsin Untuk hiasan ini ya Untuk awalnya Putih ini kita simpul Dua kali simpul ya Untuk tempat Jahitan awal tempat fondasi Awal jahitan seperti ini Setelah disimpul Lalu kita jahit Dua atau tiga kali Seperti ini Simak videonya ya Setelah kita jahit Di simpul ini tadi Nah, kita jahit di bagian atas Kain tile Seperti ini Seperti ini Setelah dirasa sudah kuat Untuk putihnya ini Kita ambil mutsin Kita jahit di atas simpul tadi Untuk menutup Simpul putih tadi Nah, untuk jahit mutsinnya Seperti jahit Di awal tadi ya Biar lebih mudah Dan Lebih Kuat Dijahit berulang Terima kasih telah menonton Seperti ini Seperti ini Hasilnya Nanti Kalau sudah terjahit penuh Akan terlihat cantik Nah, seperti ini Ini saya sudah membuat Selendang atau Fail ini sebelumnya ya Ini sudah jadi Seperti ini hasilnya Jadi tidak Terlalu rame Tapi tetap elegan Semoga bisa dipahami ya Kalau kurang paham Bisa bertanya di komentar Atau ditonton ulang ya Video ini Terima kasih yang sudah menyaksikan Sampai akhir Ditunggu ya Supportnya Dengan klik like Comment Dan subscribe Mohon maaf Atas segala kekurangan ya Ditunggu di next video selanjutnya Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton